Logo yang terpilih bertema Pohon Hayat, yang didesain oleh Mas Aulia Akbar. Terima kasih. BKP ya. Kang, kemarin kan diumumin nih. Akang menang desain, loba desain di KN. Kemarin dibagian sama Pak Jokowi kan. Ke Istana Negara langsung. Iya, kemarin. Ketemu Pak Jokowi, apa yang dia brolin? Gak ada sih. Gak ada sama sekali. Cuman, beliau kan emang punya intensi pengen mengumumkan secara langsung. Jadi, beliau yang langsung bilang bahwa logo yang terpilih adalah ini. Jadi, maksudnya tidak diumumkan secara publik dulu ya, langsung dipanggil? Langsung dipanggil ke Istana Negara atau diumumin sama Pak Jokowi? Dan itu kan, Pak Marat ada live streaming sama macam gitu. Jadi, emang semua bisa menyaksikan. Oh, jadi gak ada semacam ngobrol kayak, Wah, ini nanya nih, historinya gimana? Gitu gak ya? Karena yang milih kan rakyat. Rakyat langsung ya? Rakyat langsung dari voting. Jadi, bukan dari Presiden. Presiden cuma kurasi yang lima yang biode. Kurasi yang lima besar tadi ya. Berarti Akang masuk lima besar, langsung pemenangnya yang pertama itu Akang gitu ya. Yang terpilih sih ya? Yang terpilih? Yang terpilih lima. Oh, yang terpilih satu kan tetep kan? Gak ada pemenang dua, tiga kan? Gak ada. Ada apresiasi yang diberikan sama Pak Jokowi gak? Dan kata dari pemerintah sendiri kan untuk apresiasinya apa tuh Kang? Sebenarnya, untuk ke depannya kan kita mau develop lagi gitu ya. Untuk bikin brand guideline-nya. Terutama gitu. Untuk bisa diimplementasikan atau di Bukata Negara Nusantara gitu ya. Untuk diimplementasikan ke berbagai macam. Inilah ya kebutuhan gitu. Ya paling ini tuh yang aku tangkap dari kemarin kata-kata Pak Presiden tuh. Ini bakal jadi identitas visual IKN Nusantara. Dan harapannya ini semuanya bisa nge-refleksiin semangat baru, sejarah baru, peradaban baru Indonesia gitu. Jadi, ya beliau juga mungkin dalam speech kemarin pas umumin juga emang menjelaskan bahwa ini yang paling merepresentasikan nilai-nilai dan semangat IKN Nusantara. Berarti AKANG sendiri ada tim ya tadi? Pasti ada tim. Berapa tuh? Berapa orang? Tim yang dedicated tuh di Pot Blending House ada 10 orang. Semua ikut kemarin ke Isanegara? Enggak, cuma satu aja perwakilannya. Oh, perwakilannya AKANG ini berarti ke Isanegara. Oke. Ada nilai nggak sih berupa uang gitu hadiahnya? Oh, ya ada. Aku juga nominannya mungkin bisa dilihat nih. Ada ya? Cukup nggak sih buat 10 orang? Cuman yang kita lihat sih sebenernya kontribusi. Kontribusi ya. Karena ini buat aku sendiri gitu ya, yang emang di Asosiasi Desainer Grafis Indonesia gitu. Emang ini kontribusi yang sangat besar banget. Sejarah juga ya. Maksudnya berapa mulai IKN terbentuk, ada logo, ada desain dari AKANG, Aulia, dan Tim ya. Akhirnya bisa menjadi. Bersyukur dibimbing terus sama Agi kan, sama kurator, dewan kurator kemarin Pak Danton, Pak Irvan, dan lain gitu. Gitu ya wah, keren-keren. Nah, kemarin diumumin, 24 jam sama 24 jam ini ada kejutan-kejutan apa yang diterima sama Kang Aulia nih. Boleh cerita dikit dong? Kejutan di terima mungkin ada apa aja nih? Mungkin, Pak Dien tiba-tiba ngasih hadiah. Dari istri mungkin, atau keluarga gitu terutama, boleh kan? Wah, tapi, enggak tahu ya kemarin. Kayaknya masih berasa mimpi gitu ya. Tapi, piling-pilingnya surreal banget. Bikin syukuran mungkin. Iya, apa gitu bikin. Oh, kayaknya belum ya. Belum 24 jam ini mah, Cuan. Apa aja kejutan yang diterima? Ya kemarin melihatnya kan karena aku baru tau kan kalau protokol di Islam Negara, kan aku enggak boleh bawa handphone. Jadi kayak aku baru bisa ngeaksesnya di luar, terus kayak pas keluar-keluar aku lihat suasana kantor udah pada nobar gitu kan. Oh iya, pada nobar gitu. Terus temen-temen yang di pesantren juga ada asin. Terus kayak macem-macem studio juga. Ya ngasih salamal gitu ya. Soalnya memang bersejarah banget nih buat desain grafis-sain amatik ya. Terus tiba-tiba dikasih tau kayak, soalnya lu trending topic di Twitter gitu. Sampai sekarang saya belum ngecek Instagram Twitter sih. Kenapa? Karena mungkin saking ini kayak banyak. Iya, kayak mau ngabarin keluarga dulu. Aku mau pulang dulu ke ini gitu, ke ibu. Terus kayak, ya macam-macam itu. Oh jadi belum ketemu sama ibu nih? Belum, aku langsung jam delapan tapi gak ajar. Langsung kesini, langsung preskong tadi ya. Kang ada pesan-pesan dikit dong buat tribuners nih, biar mungkin temen-temen semua yang pengen jago desain, atau mungkin bisa kayak Kang Aulia nih, ada pesan dikit dong? Beli dong? Pesan semangat buat tribuners. Ya sebenarnya buat temen-temen tribuners. Tribuners ya, tribuners. Iya, salam kenal semuanya. Pesannya mungkin mulai momentum ini gitu ya, kita bisa melihat lagi secara dalam gitu ya, tentang disiplin desain grafis, desain grafis ini gitu ya, DKV gitu ya, desain komunikasi visual, bahwa semua desainer tuh punya prosesnya masing-masing gitu, yang harus kita lihat gitu ya, karena itu intensinya dalam berbagai macam effort gitu. Jadi jangan terlalu memandang cepat gitu ya, proses yang cuma lihat outputnya aja gitu ya, tapi kita juga harus comprehend konteksnya, relevansinya gitu, terus kebutuhannya yang menjawab seperti apa gitu. Jadi sebenarnya profesi ini tuh sangat, apa ya, ngetoboh banget lah. Jadi kalau dari Pak Danton istilahnya kita kerja budaya kan, untuk merepresentasikan nilai-nilai yang relevan, yang kita hidupi di saat ini gitu. Jadi buat teman-teman yang interest, atau udah jadi profesi desainer grafis gitu ya, mari rayakan bersama gitu ya, berkarya lagi gitu. Cheers bareng ya. Ayo, gitu aja sih. Bisa ada lagi. Kang, masih ada ini nih, maksudnya ini perannya Kang Aulia, akhirnya bisa sesukses ini nih. Perannya siapa nih yang paling besar mendukung Kang Aulia, apakah dari orang tua kan? Yang pertama pasti orang tua gitu ya, udah ngasih kepercayaan gitu ya, udah ngasih peluangan waktunya, pengorbanannya gitu, untuk aku sendiri bisa pada akhirnya fokus, nge-maintain semua dedikasi aku ke desain grafis gitu ya. Terus yang kedua mungkin, ya, istriku ya. Pajemangat hidup ya. Udah berapa tahun ini kan? Kesimpulan hidupku. Udah berapa tahun ini emang sama istri? Setahun. Setahun, pengantin baru, pengantin baru ternyata. Istri juga termasuk ya berarti ya? Lalu yang... Sama? Anak desain juga? Istri? Enggak, istri, nulis asitektur. Oh, ya maksudnya masih ada bidang-bidang seninya lah berarti ya. Oke, oke, oke. Jadi orang tua sama istri. Oke, ada lagi? Yang paling bertahan, support sampai sekarang. Dari awal karir, ya, teman-teman di Man Manning House. Emang Kang ini punya talenta menjago gambar, desain itu dari kapan sih Kang? Apa dari kecil, Kang? Emang sudah punya kelihatan bakatnya? Atau mungkin masuk duduk di sekolah dasar SMP mungkin? Sebenarnya kalau... Jadi, apa ya? Gambar itu salah satu gerbang pemuka ke desain grafis. Jadi, ya kita perlu banget bisa craft gambar gitu ya. Cuma nggak terbatas hanya itu gitu ya. Bukan cuma tentang gambar estetika doang, tapi desain juga yang penting gagasan gitu. Gagasan, problem solving gitu ya. Jadi, tidak melulu gambar. Dan aku sendiri juga sebenarnya, posisi aku sekarang kan desain researcher ya. Apa tuh? Jadi, desain researcher tuh aku ngereset untuk bikin sebuah, ya poin-poin atau insight-insight yang berguna buat decision making setiap proyek gitu. Berarti ide awalnya dong yang diberi kok gitu? Ide awalnya dari Akang Aulia nih? Iya, jadi memang kalau di khusus proyekiran Nusantara ini, aku yang leadnya sama Layu, Layu Rengga. Ternyata lagi 17 Agustus nih, kira-kira dalam waktu dekat sama Pak Jokowi, kalau misalnya ke Kalimantan diundangan nih? Ada undangan nggak? Wah, sangat berharap ya. Iya, berharap ya. Tapi belum ada ya sekarang ya. Untuk riset yang instansif juga, kita sepertinya perlu ke sana sih, perlu ke titik nol sih. Cuma ya masih 24 jam, jadi kayak nunggu dulu. Nunggu dulu ya. Tapi pasti banget kita pasti riset langsung ke sana gitu, karena sepanjang ini kan belum pernah ke sana langsung ya, secara real nih. Terus untuk 17, cuma ya aku isa itu juga nunggu, soalnya kan kalau 17-an, suka dibikin IDT-nya sama Adgi juga kan, ADGI kan. Jadi ya aku nunggu-nunggu nih karyanya yang sekarang dibikin. Oh iya mudah-mudahan cepet ini. Oh, 78-nya dibuat di sana. Iya. Oh iya bener-bener. Sekarang lagi berjalan. Lagi berjalan, tapi ya. Wah mudah-mudahan hasilnya keluar ya. Pasti. Ini pertama, Pak Jokowi pertama kali kita mau berarti? Pertama kali. Pertama kali. Sejarah keluarga, sejarah logo. Keren banget. Kalau iya makasih banyak. Silahkan-selah. Mudah-mudahan S2-nya juga ada semua visi-misi yang baiknya berjalan yang lancar ya, Kang. Amin. Amin. Ketampi, ketampi. Terima kasih, Gubernur. Awliya Akbar. Mendesain logo yang terinspirasi dari pohon hayat sebagai simbol sumber kehidupan. Lima akar melambangkan Pancasila. Tujuh batang mewakili pulau besar dan tujuh belas kembang mekan menjadi simbol kemerdekaan yang abadi.